dipakai oleh kersubat rumah tangga, Ibu Kada Disna yang lebih kita kenal dengan Ibu Nona dan untuk informasi malam itu, Ibu Nona pun tidak tahu bahwasannya mobil itu dibawa anaknya dan kendaraan itu baru dipakai Ibu Nona 2 hari nah yang jadi catatan sama kami sama Pak Sekwan kendaraan itu dipakai Ibu Nona tanpa izin dari Sekwan dan tanpa izin dari saya mobil kamri pelat merah yang ditumpangi remaja tak berbusana dan terlibat kecelakaan di depan rumah sakit siloam saudara adalah milik kepala sebagian rumah tangga dan aset DPRD Jambi Ketua DPRD Provinsi Jambi Edo Purwanto menjelaskan bahwa kendaraan dinas dari unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi ini pada periode 2014 hingga 2019 saat ini kendaraan tersebut secara operasional harusnya digunakan untuk menjemput tamu di DPRD Provinsi Jambi namun pada saat kecelakaan dikatakan oleh Edo Purwanto kendaraan tersebut justru dipakai oleh anak dari Kasubak rumah tangga dan aset di DPRD Provinsi Jambi tak berhenti sampai disitu fakta lain juga terungkap bahwa suami dari Kasubak yang tidak disebutkan namanya ini telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu hanya selang beberapa hari sebelum kecelakaan yang melibatkan anaknya ini hal tersebut membuat Edo mengaku sangat prihatin dengan musibah yang terjadi pada Kasubak rumah tangga dan aset di DPRD Provinsi Jambi tersebut meski begitu Edo mengatakan harus ada tindakan tegas untuk pejabat ini lantaran telah menyalahgunakan aset kantor sosok dari Kasubak rumah tangga dan aset ini juga menjadi sorotan yang mana dilansir dari DPRD JambiProv.co.id Kasubak tersebut bernama Kadarisna yang memiliki gelar sarjana ekonomi dan magister ekonomi Kadarisna diketahui lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 14 November 1965 saat ini usianya menginjak 58 tahun diketahui bahwa Kadarisna menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2006 tak hanya itu Kadarisna juga sempat menjabat sebagai kepala subbagian pemendaraan dan juga verifikasi mobil dari Kadarisna itu diketahui dikendarai oleh sang anak yakni SA bersama dengan TA yang masih berusia 16 tahun yang mana SA ini adalah seorang pelajar SMA di sebuah sekolah di Jambi begitu pun dengan TA TA atau wanita yang didapati tidak mengenakan busana di dalam mobil tersebut adalah rekan atau teman sekolah dari SA yang merupakan anak dari Kasubak Kadarisna ini Sebenarnya tadi malah menuju kejadian saya langsung ke lokasi untuk memastikan kendaraan kita ketidak kendaraan itu memang kendaraan NPRB publik status kendaraan itu kendaraan full itu kendaraan ex-anggota Dewan kita terdahulu Bapak Effendiata nah jadi memang hari itu dipakai oleh Kasubak rumah tangga Ibu Padarisna yang lebih kita kenal dengan Ibu Nona dan untuk informasi malam itu Ibu Nona pun tidak tahu bahwasannya mobil itu dibawaannya dan kendaraan itu baru dipakai Ibu Nona dua hari nah yang jadi catatan sama kami sama Pak Sekuan kendaraan itu dipakai Ibu Nona tanpa izin dari Sekuan dan tanpa izin dari saya bahkan kami tidak tahu nah setelah kejadian itu kami baru tahu bahwasannya mobil itu ada di Ibu Nona setelah terjadi insiden anaknya di Tabakkan dan masalah yang di dalam mobil itu memang sudah beberapa saksi saya di lokasi tadi malam memang betul adanya yang si laki-laki itu anak Ibu Nona itu bernama Sadat tidak salah sadat ya bahasa juga apa dan teman wanitanya itu teman sekolah dia juga katanya kronologis masalah dia katanya ya yang seperti kita tahu lah di berita-berita ternyata memang betul adanya sampai bisa akhirnya alami kesilakan itu tahu nggak bagaimana kronologis awalnya nah kalau kronologis itu kan saya dapat berita juga jawabannya itu kejadian itu berawal dari lokasi RTK ya kita nggak tahu ya dia macam mana sampai dia kejadian itu diburu mungkin terjebak yang oleh masyarakat diburu oleh masyarakat ya mungkin di mobil itu beliau melihatkan diri dengan kecepatan tinggi makanya mungkin nggak sempat pakai ini berarti ada dugaan mesin di dalam mobil bisa jadi tapi sudah musim atau enggaknya kita tidak tahu masih dugaan lah ya dan sekarang bagaimana langkah selanjutnya dari sekretariat DPR ini yang pasti ibu nona itu kami panggil ya kebetulan Pak Sekuan juga lagi di luar daerah di Batang Hadi ya Pak Sekuan untuk umro yang insya Allah hadislas lagi umro nanti yang jelas pasti akan diambil tindakan pada kubu nona tapi tindakan yang apa juga mungkin kita konsultasi dengan dalam hal ini Pak Sekuan atau Pak Umro gitu ya nggak Pak mungkin untuk posisi yang pengendara itu dikendara oleh si anak ibu yang bersama-sama atau gimana itu? kalau kartunya bawa sih anak itu si laki-laki itu yang lihat anak penumpangnya ada berapa Pak? satu dia berdua cuma bukan bertiga ya? bukan berdua nah kondisi si laki-laki itu tidak ada apa-apa waktu saya ke rumah sakit jalan sampai sini lihat cuma si wanita itu kaki kirinya di dalam ini pakai mobil pelat merah bukil? iya iyalah dikejar orang dikejar orang? iya bukil? di dalam bukil dua-duanya? beti, jantan bukil di dalam itu pelat merah ya? pelat merah nah itu mobil pejabat siap pun iya iya itu anaknya itu iya iya 8 tahun walau masih anak-anak itu? iya itu iya itu anak mamu iya iya gak tau iya iya ini udah bukil gak keluar aku tahu waktu beradamnya dikejar dikejar katanya ya dikejar orang ya dikejar orang ya dikejar bukil memang berdua lagi dari mana tadi katanya yang ngejar siapa yang ngejar ya aku mau lihat teman-teman aku mau lihat teman-teman